Oke, selanjutnya kita ke soal perbandingan geometri. Jika diketahui segitiga gambarnya seperti ini, luas yang diarsir 16, ditanya tinggi A ke C. Pertama, kita dari luas yang diarsir dulu, kita mau cari X-nya. Ini luas yang diarsir, luas A, D, E, F, rumusnya X kuadrat, hasilnya 16. Berarti X-nya sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Oke, berarti ini 4, ini nilainya 4. Bisa ya, sekarang kita nyari perbandingannya dulu. Kita buat lagi segitiganya. Ini segitiga D, E, C. Ini udah dapet tadi nilai X-nya nih, 4. Nah, ini yang kita tanya ya. Oke, selanjutnya kita buat lagi segitiganya. E, F, B, E. Ini dapet 4, ini 15. Oke, ini kita buat Y. Yaudah, kita bandingin aja. Berarti Y per 4, tinggi banding tinggi sama dengan alas banding alas. 4 per 15. Berarti 15 Y sama dengan 16. Y-nya sama dengan 16 per 15. Bisa ya, sama dengan 1, 1 per 15. Oke, sekarang kita tinggal nyari tingginya nih. Tinggi sama dengan 4 ditambah 1, 1 per 15. Hasilnya, 5, 1 per 15. Gimana ade-ade? Gampang ya, ngerjainnya. Mudah kan? Selanjutnya kita ke soal perbandingan geometri. Soalnya seperti ini. Jika diketahui suatu segitiga A, B, C. Nilainya seperti ini. Kemudian ditanya luas A, D, E, F. Oke, bisa ya. Sekarang kita buat segitiga yang atasnya dulu nih. Segitiga D, E, C. Oke, ini nilainya 5, ini X. Bisa ya? Sekali lagi kita buat segitiga F, B, E. Oke, ini nilainya X, ini nilainya 30. Udah deh, kita tinggal bandingin aja. Tingginya kita banding sama tinggi, alasnya kita banding sama alas. Berarti 5 per X sama dengan alasnya kita banding alas X per 30. Bisa ya? Kemudian kita kali silang. X-nya kita kali dengan si X, 30-nya kita kali sama 5. Oke, berarti X dikali X sama dengan 5 dikali 30. X kuadrat sama dengan 150. Oke, kita ditanya luas yang dihasil nih, luas A, D, E, F. Luas A, D, E, F. Ini kan gambarnya persegi ya. Berarti rumusnya X dikali X ya. Udah dapet deh hasilnya kita. X kuadrat sama dengan 150. Gampang ya ngerjainnya. X. 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 X.